Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua disini saya sudah berada dari asa reka motor 116 Di sini sudah ada Volvo FMX Gen 4 Gen 2 40 ya 40 HP 6x6 Short Cap Short Cap milik PT Pancaran Energi Transportnya atau Petra Ini mau ke Semanburung di proyek terminal Langsung aja kita work on ya Disitu ada 1 buah bracket Dengan 2 belakang angin Ada 2 buah antena Dan 2 buah rotator LED Terus ada 1 buah Sunfizer dengan stiker Pancaran Group Lanjut lagi Dengan stiker Pancaran Group Dan website nya Pancaran Group Terus ada 1 buah Stiker warna kuning ya Yang 2 buah lampu malem Eh 5 buah lampu malem Untuk spionnya dia spion Biasa ya Spion matang tapi Yang besar Atas kecil 1 Terus ada garanis plastik Standard Terus ada 1 buah spion Depannya Spion blind spot Terus ada 2 buah wiper dan 2 buah line grip Terus ada 1 buah lubang polvo dengan lengkap dengan garis miringnya Terus ada 1 buah garis silver Ini ada geril atas ya Ini pipinya Ada stiker inspeksi Ada logo polvo Ada garis glil Ini tangannya kanan kiri Kisi-kisi udara untuk honeycomb Dan logo FNX Terus ada pipinya Ini ada pipinya nih Ini untuk sebelah kiri Ini untuk adun lampu Ini untuk gap Dari udang lampu Ini untuk gap Dari udang lampu Ini lampu jauh Ini lampu Lampu jauh Lampu dekat Dari L PROS taman ya Lampu mediional Lampu T по2 Lampu LED Ini untuk lampu Lampu besi Dari lampu line Kiliung untuk lain keluar bawah dia banyak halibaut ada pilot nomor seolah-olah step seolah-olah ini ya unicam untuk integradiator disini ada 10 step yang lahan ada stabilizer, tandun ollie, underguard, silver, cover radiator, guardan karena 6x namanya awd, stabilizer, chamber, throttle, dan motor steering serta footstep ke bawah sekarang kita lihat ke sebelahnya yang ini Hino Ultimate Safety ini untuk cabine pertama di Rewind shortcap di respiannya, di respian belakang ini Rewind reframe standar Poplar MX ini dipakai juga di Volvo FM ada antena ada ini ya, Secret PT Petra PT Pelancaran RG Transport ini PP truck ini pampernya ini spion di pamper di LED titik-titik untuk pamper depan untuk pamper bawah belakang ada Cadran ada tempat tempat ada tempat 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 karena dia seolah-olah tinggal di tempat tidur, untuk menapot, dia yang menapot di ulang itu yang ini ya, corong ini, dipak di cover besi ini fender-fender plastik, dia ada outlet, ini fender bawah bagian depan disitu ada mesin D11A, 40 HP, Euro 3, floresinya 1000nm terlebih dan ini ada DPR kabin, exhaust manifold, selang rem, cover mesin, stabilizer atas, chamber, tromong, clear down, garden, serta batang power steering ini, untuk ban setir dia pakai ban Bridgestone L317, standar ring 24 ya, pakai L324 ya, baut 10 rentramo, dan pakai ban 11 ini ada ini ya, nap garden bannya ukuran 12 kita ada kaca mati, ada bracket napot, ada air filter, air intake, ada transmisi pulpo manual ya, di 12-bit high-low, untuk bracket turbo trailer kita ada air filter, ini ada ini ada raket fender dan ini ada pengaman samping, set-tes dengan styling tinggi selera kapasitas 300L, yang model Off-Road ini ada lampu matahquaching di sini, samping, atau setlamp di pengaman sampingnya ada scotlet tinggi selera double strap ini ada styling lengkap dengan scarlet khas pelancaran ada toolbox nah ini karena FMI itu colong antara Endress dan Hatengge soal gede jadi dia bisa ditaruh toolbox ataupun tangga disini ada toolbox, jerigen ada jerigen adblue ban syrep full size tapi dia yang tubeless ring 22,5 tubeless ada lampu styling dia lampu kerjanya kiri kanan sama lampu styling dia full LED jaring jaring lanjut lagi ada sasis sama tutukan styling sama upload trailer full warna hitam itu ada pralock kalau kita ngolong nah disitu ada blok transmisi garden drive shaft ini ya depan karena dia ini AWD drive shaft dari transmisi ke transfer case karena di AWD jadi dia ada transfer case disini lengkap dengan cover dan drive shaft tengah setelah tebung angin kita ada garbangan kita ada garbangan tengah dan belajar tengah untuk vendor sendiri dia vendor standar for QFMX cuma yang dipasang yang tengah aja yang dibalakan sudah lepas karena ini ini mobil proyek kebubunin nah disini ada lampu samping lampu samping terus ini untuk ban belakang sama ban tengah dia pakai Bridgestone LTV 17 ban 1200 ring 24 tapi ini untuk relaknya dia pakai ring 22 setengah X-ray ring 24 tubeless ada garbangan ini ya garbangan Meritor at about 10 rem normal ini grab gun sama fender ini trailernya dia pakai trailer ini kayaknya kateria ini buat penggunaan semikal ada lampu trailer dia lampu LED untuk coupler dia coupler flexible JUSD itu untuk lepas kingpin ini ini bracket vendor ada breakdown dan bracket U-boat torque rod dan drive shaft belakang ini untuk nampakan ban belakang relak sama garden sama dengan ban tengah tapi dia ada nutlus inifatornya ini untuk ini ya bagian belakang rear end belakang dia lost tidak ada fender bagian belakang full nah ini untuk lampunya sendiri dia masih lampu original ya yang lampu FMX LED F-16 juga sama LED juga kayak gini lengkap tangan mereka di situ ada chamber garden thermal di situ ada stabilizer V-stay sama bordes aluminium kita ada coupler nah ini karena non-colinum jadi tinggi ya saya hampir bisa berdiri tegak di bawahnya ini ada linding gear lengkap dengan pelat ada pengalaman samping ada penyimpanan itu untuk pelok ini ya pelok buntut ada peta penyimpanan ini buntutnya kesemangatan kita ngorong disitu ada asr roda depannya ada daun depannya nah khasnya pelancarannya dia trailernya tubers ban tubers tarik semuanya jadi ini Elefender panjang ya pada rasa ambung panjang ini bukan yang penyatuh sama body untuk yang pertama dia pakai ban Bridgestone G611 ban 1100-1250 1100 ya 10 dan itu asnya pakai Rek R panjang nomor 2 yang ini untuk ban nomor 2 dia pakai BS juga G611 dan ini untuk ban terakhir di as terakhir dia pakai BS G611 lanting nomor 4 atau lanting terakhir ini rear end belakang ada lampu trailer serta pengaman belakang atau RUP ada please lock bagian belakang full bagian belakang penyimatan ini ada lampu trailer lampu stop malem lampu mundur lampu send ini lampunya VLED lengkap dengan cover besi ini blender ini pengaman belakang ini bagian kiri sama yang sebelah kanan untuk bagian bawahnya disini ada chamber ya chamber, pelat daun, tromol, asapada standar trailer umumnya dan bagian belakang kiri ini ini ring belakang ini ring belakang ada kapet fender RUP dan kiri sama ya kalau tidak yang ini yang sama BS G611 yang 2 ini pakai Gujir Keymax S210 S210 keymax ini ini bagian Hino ultimate safety Gujir Keymax gelaknya jelas tubers ya karena bagiannya tubers R2.5 ini untuk pengamanan samping kiri hanya ada balong kayu bersama besi ada open ini ya open storage bagian bawah ini full bawah kiri ini motonnya semikal kayaknya ini landing gear lengkalnya disini gak satu plaket disini mereknya kayaknya ini ngelihir China ini ada pelatang juga disitu trailer lamanya lancaran sekarang kan yang lagi dipakai itu kan sendalanya itu kan punya Simojoyo ya ini kita kembali ke truck ini belakang lost vendor cuma ada lampu belakang ini kolong kiri seperti ini pengampangnya termasuk itu V-Stay untuk teman kiri yang belakang dia pakai BSG-611 ini pelotnya cakep jadi teman-teman motor yang pengen bikin ini saya bikin videonya full sampai bawah ini ini masih ada bracket fender walaupun fender ini yang ada lagi ada perdaun bracket over flexible buatan joss eubout torque rod dan drive satu belakang fender tengah sama ban tengahnya dia pakai ban GTG di AU822 dan ring 24 tapi tubeless itu ada garden ada bolt 10 sama natulus indikator jadi ketuker ya yang sebelah kanan natulus indikator di ban belakang yang ini dia di ban tengah ini ada please lock dan ini ada side lamp ada sasis sama ini bracket styling ada tangga dan kita lihat bagian kiri setelah ke atasnya di tengah situ ada ini ada cabot trailer ini ada lampu terdebaran serap full size ada lampu styling sama lampu kerja ini peratas kirinya ada filter solar ini kotak aki air dryernya di situ tabung angin tabung angin garden drive shaft tengah transfer case drive shaft depan dengan drive shaft dari transmisi ini kotak aki ini footstep kalau tabung angin ada ada dan ini ada perkak sebelah kiri ada selang angin eh beser korang angin ini untuk apa handlebar ini untuk mereka kenal pot yang jilang tinggi itu ada air filter air filter ini ada rintek ini ada carmander ini ada drive shaft depan dan elektrofengisi sama kera daun ini ada fender kiri ini kabin kiri sama ada air filter ini kita transport kiri kenal tempat kiri agak emang bagian kirinya sama aja ya terbuka kanan oke sekian dulu kanannya dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh